Intro Anak dari mantan pasangan artis, Gisela Anastasia dan Gading Martin, Gempita Nora Martin atau Gempi, merilis lagu pertamanya yang berjudul Ajaib, Pemirsa, kembali lagi di program terupdate dan terpercaya, yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air, hanya di next update. Lagu tersebut merupakan ciptaan pasangan musisi Yura Yunita dan Dono Maula, berawal dari Gempi yang mengidolakan Yura Yunita. Alhasil sekarang dirinya memiliki single, Ajaib, berawal dari ide yang datang dari Gading dan Gisela, ditemui secara ekslusif hal ini dibagikan langsung oleh Gading bersama Gisela dan sang anak Gempi. Terima kasih telah menonton! Sebagai ibu, Gisela mendukung semua bakat Gempi, termasuk menjadi penyanyi, terpenting Gempi tak merasa dipaksa. Sebenarnya belum sih, justru yang tadi kita bahas, yang tadi Yura juga mengucapkan kayak memang originalnya Gempi aja, kita itu udah merasa kan ada sesuatu yang ajaib di situ, udah ada modalnya gitu. Makanya, ini kan kembali lagi, kita kan pertama kali ya untuk, karena emang Gempi juga suka dan cinta, kita akhirnya bikin ini dengan serius, namun untuk berikut-berikutnya, ya nanti kayak tadi tadi bilang, terserah Gempinya gimana, kita akan melihat dari sini, tapi yang pasti kalau kita emang siap aja memperlengkapi Gempi dengan apa yang dibutuhkan untuk menjadi, yang disebut dengan profesional tadi, tapi kan itu proses, dan kayaknya jaman sekarang juga gak ada pakem yang harus wajib ya, yang kayak teknik yang harus nyanyi, gitu banget kayaknya, justru jaman sekarang tuh segala keunikan itu bisa menjadi sebuah cita yang baik gitu, yang penting rasanya, yang penting nyampe gitu, yang penting kayaknya sekarang orang menikmati musik udah agak berbeda ya, dari jaman konvensional dulu gitu, iya seperti itu, jadi nanti kita lihat lah, gak bisa banyak ngomong sekarang, karena belum tau ke depannya seperti apa, tapi kalau grandisannya, yaa, 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 sudah siap, sudah nyapin tinggal anaknya aja, awam, mau, baru kita jalan. tapi masih di gendering sama tuh seperti apa kak? eee, pengen banget ngobrol, pengen banget di omongin, agak tel ya, pokoknya, eee, sangat, pokoknya kita sudah menyiapkan sebenarnya grandisannya, sebuah album, yang di dalamnya, eee, aduh pengen di omongin, udah nih ya, yaa, maaf guys, aku masih rencangan, aku masih lagi nonton emi, yuk aduh pinati, yaa, udah pasti talah, kamu mah, di rumah lah, diingetin terus, kamu ngomongin emi udah ngamut lah, yaa, lagi menang terus, lagi menang terus, aduh mungkin ini kan, musik kanak, yang kalau bisa bilang sedikit agak berbeda dengan musik kanak seperti biasanya, biasanya kan musik kanak ceria gitu, dan semangat gitu, kalau ini kan dibuat agak seperti five-size lagu-lagu Donda dan Yura ya gitu, iya, kiranya pertimbangannya seperti apa gitu, terus kemudian, oh ini, pertimbangannya adalah, ketika kita pertama kali, yang tadi aku cerita, pertama kali ngomong Gempi adalah bentuknya ajaib, tapi, kita berdua tuh sepakat, mungkin para masyarakat Indonesia tuh sepakat semua bahwa, Gempi ini adalah, anak paling estetik se-Indonesia, iya kan anak estetik se-Indonesia, estetik banget, anaknya tuh kiri banget, gak kanan gitu loh, jadi, iya, jadi kebanyakan kan orang-orang bikin lagu, anak-anak itu musiknya ya agak calis, kanak-kanakan gitu, tapi enggak, Gempi ini sangat dewasa dalam pemilihan lagu, referensi dia dewasa sekali, makanya aku dan Yura merasa, kayaknya kita harus membawakan ini sesuai dengan peribadiannya Gempi, bukan apa yang kita berdua mau, tapi Gempi orangnya kayak apa sih anaknya gitu loh, referensi musik apa sih? iya, referensinya kayak apa, terus secara Gempi berfikir seperti apa gitu loh, jadi kita menerasa itu dalam sebuah lagu ini, makanya ketika teman-teman dengerin tadi, mungkin agak berbeda dari pada lagu anak-anak pada umumnya, bahkan menurut aku kayaknya kalau lagu ini dengerin sama teman-teman, teman-teman yang dewasa pun gitu loh, kayaknya ini tidak terasa seperti lagu anak-anak, sangat relate dengan mungkin teman-teman yang udah dewasa, inget ke keluarganya, inget ke sahabatnya mungkin, dan ini bisa banget dipakai untuk kayak misalnya back sound, teman-teman lagi jalan-jalan, kemana-mana, bersama-sama, bersama orang yang sangat disayang, poinnya adalah itu, poin lagu ini adalah bersama-sama dengan orang yang paling disayang. Thank you, terima kasih teman-teman media di atas, teman-teman itu luar biasa, terima kasih, terima kasih semuanya media, terima kasih teman-teman juga, terima kasih teman-teman juga, terima kasih, lesnya Gempi gimana sih, padatnya sih? ada, ada les musiknya, ntar dulu ya, masih bingung, lesnya apa aja di game, ada di tayangan-tayangan sebelumnya. Gempi akhirnya dapat melahirkan sebuah karya di umurnya yang masih belia. Anak berusia 9 tahun ini senang dan berharap lagunya bisa disukai orang banyak. Inilah ungkapan langsung dari Dona Maula. Dari aku, buat teman-teman, buat semuanya, buat anak-anaknya, jangan lupa dengan Gempi besok, kita, aku dan teman Jura, kita akan selalu mencukup Gempi, bersama label kita, kita memutuskan untuk merulis selalu gini, dengan Gempi tokoh utamanya, dengan Gempi tokoh utamanya, tentu saja semuanya, karena Gempinya mau pada akhirnya, jadi kita akan support apapun yang Gempi inginkan, kalau Gempi setelah ini mau nyanyi lagi, let's go, kalau misalnya Gempi mau istirahat dulu, gak apa-apa, istirahat ya, untuknya istirahat. Untuk melanjutkan kembali. Untuk melanjutkan kembali gak apa-apa, cuman kalau pun nanti, memang Gempi ingin melakukan lagi, aku, Jura, bisa jadi sudah punya great design, yang luar biasa sekali, untuk mempaket, pokoknya luar biasa lah. Amin. Amin. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini, dan terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update, hanya di channel youtube Nexira Entertainment. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!